Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Cristianto mengatakan pertemuan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala masih terus diupayakan. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret 2024. Menurut Hasto, sebelum bertemu Yusuf Kala, Megawati telah menerima beberapa tokoh politik lain. Hal itu menjadi bukti bahwa rupanya Megawati diam-diam telah bertemu sejumlah tokoh setelah penjoblosan pemilu 2024. Meski begitu, Hasto mengatakan pertemuan itu dilakukan secara tertutup dengan tujuan untuk menghindari kebisingan informasi yang menutup substansi pertemuan. Hasto juga menyebut telah bertemu dengan Yusuf Kala di acara dialog di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam pertemuannya, Hasto menyampaikan beragam aspek terkait kecurangan pemilu. Menurut Hasto, evaluasi dan kritik terhadap pemilu harus dilakukan karena dikhawatirkan berulang di masa depan. Hasto juga menyinggung soal nilai demokrasi, etika, dan hukum yang telah dikerdilkan. Di sisi lain, Hasto juga menyampaikan terima kasih karena Yusuf Kala telah memberikan kritik pedas penyelenggaraan pemilu dengan menyebut yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!